Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kicomania Salam satu hobi Jumpa lagi di channel saya Garis Kicom Nah ini ada sogon trotol ya Trotol hendasi tapi belum Begitu jelas ya Ini trotol ini bagus banget Untuk dimasterin itu ya Usia seperti ini ya Jadi masih hendasi Dan warnanya ini kuning banget ya Bagus banget ini Mungkin teman-teman punya sogon yang hendasi seperti ini Dan mungkin bingung ya Gimana sih cara Menggacorkan konin yang Posisinya masih hendasi seperti ini Atau masih trotol ya Kadang mungkin ada yang penasaran ya Lihat di Youtube loh Masih trotol atau masih hijauan kok Sudah nembak Ngelepar-ngelepar seperti itu Terus nyepion Mungkin bingung ya Caranya itu gimana sih Kok masih hijauan Atau masih ndasi kok sudah Ngelepar-ngelepar Nembak-nembak seperti itu Nah kali ini saya mau memberikan tips Caranya seperti apa sih Supaya sogon yang masih trotol itu Bisa ngelepar Bisa nyepion ya teman-teman Oke Tapi sebelumnya buat sobat Gicomania Yang belum subscribe di channel saya Bisa subscribe dulu channel saya Supaya tidak ketinggalan video-video dari saya Yang sudah subscribe Saya ucapkan banyak-banyak Terima kasih Semoga sehat selalu Dan banyak rezeki ya Oke langsung aja Tanpa busa basi Oke teman-teman Untuk caranya gimana Supaya sogon trotol itu Bisa ngelepar dan nyepion itu Intinya ya teman-teman Intinya kita harus Menaikkan emosi Dan birahi dia Mungkin banyak yang bertanya Apa sudah ada birahinya bang Kalau sogon trotol maupun hijauan Sudah teman-teman Tinggal kita Menaikannya secara cepat Caranya gimana Langsung aja ya Cek hidup Untuk cara yang pertama ya teman-teman Sogon itu Setiap hari kita Full krodong ya Jadi dari pagi Sampai sore Sampai malam itu Full krodong Tapi ada saat-saat Yang tidak di krodong Nanti saya jelaskan ya Pokoknya intinya Lebih banyak Di krodong ketimbang tidak ya Itu untuk menaikkan Birahinya teman-teman Sama emosinya ya Jadi setelah di krodong Seperti ini ya Langsung kita tempatkan Di tempat sendiri Yang jauh dari burung lain ya Dan sekaligus Kita masterin Sogon yang Suara nembak Maupun Leper ya Ini dilakukan dari pagi Sampai malam ya Seperti yang saya jelaskan tadi Saat bukanya Saat apa bang Nah saya jelaskan ya Nah untuk bukanya itu Di pagi hari ya Jadi ini pagi hari Kita buka krodongnya Sambil kita cek ya Untuk makan dan minumnya Kita cek masih ada atau enggak ya Jadi kalau sudah Kita cek Komplit Kita Membunkan Teman-teman Jadi pengembunan ini Penting banget ya Setelah sehari full Kita krodong Emosinya naik Terus Birahinya naik Kita keluarkan Kita buka Pas pagi hari Saat semua burung itu Suka banget Di pagi hari Jadi merangsang Dia untuk bunyi Teman-teman Jadi ini bisa dilakukan Jam sekitar setengah Enam pagi ya Nah itu dilakukan Rutin setiap hari Jadi full krodong Setiap hari Pengembunan pun Juga setiap hari Oke kita lanjut Ke tahap berikutnya ya Berikutnya lah Ini juga penting banget ya Untuk menaikkan Birahinya Yaitu Extra forting Berupa Ulet kandang Kalau ulet kandang Enggak doyan Dia jari Kalau dia jari Enggak doyan Yaudah Pindah ke Kroto ya Jadi wajib Extra fortingnya Dilatih salah satunya ya Kalau enggak Kroto ya Ulet kandang Kalau bisa Dua-duanya Kadang sulit ya Kadang cuma Kroto aja Kadang cuma Ulet kandang aja Pokoknya Extra forting Wajib Harus dilatih Kalau enggak Kroto ya Ulet kandang Kalau bisa Dua-duanya Kemudian minuman ini ya Untuk minuman Nextar nya Teman-teman bisa Kasih susu Kemudian kasih Sirup Atau Banyak Kemarin saya Buatkan Bisa Dicontoh Nah itu Untuk Settingan Nextar nya Lihat video-video Saya yang lalu ya Karena kalau saya Jabarkan banyak Jadi intinya ini Nextar Buatan sendiri ya Oke Berikutnya Kemudian Penjemuran ini ya Penjemurannya Agak beda ya Jadi lakukan Penjemuran Di siang hari Yang pas Terik-teriknya itu ya Lakukan penjemuran Sekitar Dua jam Kalau enggak Tiga jam ya Jadi pas Benar-benar Terik itu Lakukan penjemuran Untuk menaikkan Emosinya Teman-teman Jadi untuk Menaikkan Emosinya Nah setelah Dijemur Pas terik ya Kemudian diangin-anginkan Sebentar aja Jangan lama-lama Sebentar aja Kemudian Dikrodong Lagi Teman-teman Nah Jadi dikrodong Lagi Disendirikan lagi Kemudian Dimasterin lagi ya Suara sogon Yang nembak Dan ngeleper Jadi intinya itu Tiap hari Hampir setiap hari Dia itu Dikrodong ya Dari pagi Sampai sore Bukanya cuman tadi ya Pengembunan Penjemuran Itu aja ya Selebihnya itu Hidup di dalam Krodong ya Karena untuk Menaikkan birahinya Sama emosinya Teman-teman Silahkan dicoba Insya Allah Dalam waktu dekat Dia akan Nembak Ngeleper Dan nyepion Ya Oh ya Satu lagi ya Jangan Disemprot Atau Jangan dimandikan ya Jadi full Krodong Tanpa Dimandikan Teman-teman Oke Untuk sore hari Kita buka Sebentar ya Krodongnya ya Cuman ini juga Sebentar Kita cuman Ngecek Untuk pakan Dan minumnya ya Kita cek Extra foldingnya Terus Nektarnya Airnya Kalau habis Dijok Dan diganti ya Kemudian Dibersihkan Sangkarnya ya Kita bersihkan dulu Untuk Teboknya Karena dia kan Full Krodong ya Jadi harus bersih Untuk sangkarnya Biar sehat Biar sehat juga ya Jadi Tebok harus kita Bersihkan dulu Oke Setelah Kita bersihkan Kita Masukkan lagi Teboknya Kemudian Kita Krodong Lagi Sampai Pagi hari Jadi Rutinitasnya Seperti itu ya Pagi dikrodong Eh Malam dikrodong Terus Pagi dibuka Untuk Diembunkan Tutup Lagi Siang Kita Jemur Kemudian Tutup Lagi Kemudian Sorry Kita buka Seperti ini Terus Ketemu Pagi Lagi Seperti itu Terus ya Teman-teman Nah Itu ya Teman-teman Cara Menggacorkan Sogon Yang Hijauan Maupun Yang Trotol Supaya Bisa Leper Dan Nyepion Jadi Mungkin Teman-teman Tidak Penasaran Lagi Gimana Kok di Youtube Itu Banyak Sogon Hijauan Maupun Trotol Bisa Leper Tips Triknya Seperti ini Teman-teman Kalau tidak Percaya Silahkan Dipraktekan Intinya Dipraktekan Jangan Cuma Lihat Terus Tidak Dipraktekan Percuma Harus Dipraktekan Insya Allah Berhasil Oke Semoga Bermanfaat Video kali ini Dan Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Oke Bye Salam Satu Wobi Ciao